dulu untuk bapak selalu menerima untuk puncul belanjanya pak ya oke pak kan iya iya nanti dulu kita persen dulu untuk bapak selalu menerimanya di siang hari ini pak ya ini pak kita pertanyaan dulu bapak selama bapak penggunaan dari kartu hal ini pak untuk membayarnya pak auto debit atau manual pak manual manual ya itu bapak sering membayarnya pak itu melalui apa pak ATM ATM ya iya nah jadi untuk bapaknya ini kan bapak perlu lagi membayar pagian 3 bulannya pak ya iya halo iya kita persen dulu untuk bapaknya untuk dari 3 bulannya nah ini kita ulang pak deh nomor berguna 08 11 20 10 10 pak ya iya kok ngerisalan iya kok ngerisalan iya orang suwes jika kita gitu nah ada pak dari SMS dari tekomselnya pak tolong dilihat untuk pesan di bebasan per 3 bulannya pak ada 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 iya bagaimana caranya halo sabar bentar iya itu betul pak SMS dari resmi langsung dari tekomselnya pak pesannya iya ada pesannya ada beri tekomsel tapi iya betul sekali pak bapak menerimanya dari SMS dari tekomsel iya iya nah jadi untuk bapak itu bisa untuk bapak buka pesannya pak ada pak karakter pak di bawah himaun kita kan ada purga naka pesannya kode ini rahasia betul sekali iya itu pak kita berhimbauan pak ya jangan bapak dikasihkan ke siapapun yang menggunakan dari ketua halunya ya kalau tidak aktif pak itu bisa bapak taktikan ke siapapun pak ya kalau aktif bapak simpan untuk pesannya begitu halo iya iya nah itu pak diawali huruf atau angka bapak huruf huruf apa k k k kita persen dulu pak ya untuk bapaknya kita suka tidak k pak o o sudah o d kode tidak o nya pak iya ini pertamanya kode ini rahasia kan kurut k o d i i i r a h s i 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 ke siapapun yang mengulakan dari kartu halunya hmm kalau sudah aktif ya nah kalau tidak aktif pak itu bisa pak kasihkan siapapun itu kan tidak bisa dipergulakan ya ya kok males dong alasan ini halo iya 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 mau bikin apa ini pak ya ini buat apa sih biar apa bagaimana biar apa nah kan bapak tapi kan kita sudah berjelaskan untuk penukar pohnya ini kan bapak bisa ditukarkan dengan pucer belanja senilai 1 juta rupiah iya belinya dimana iya itu bisa dibelanjakan di jantung belinya dimana bagaimana kotarnya beli dimana pucernya bukan dibeli pak bapak kan itu sudah menerima dari SMS dan sekomselnya itu kan pucer belanja atau di debat ketakinya pak untuk SMS dari sekomselnya iya kecuali bapak membeli dari kupon kalau biasanya aku belanja pakai pucer bagaimana biasanya aku belanjanya pakai pucer juga kayak kupon biasa gitu toko-toko iya untuk bapak kan belanjanya di Indomaret seandainya bapak ngasihkan untuk pada kancurnya atau mbak atau emasnya itu kan sudah mengerti pak saya mau belanja melalui dari persekual akun dari sekomselnya penuh kerempunya nah seandainya bapak bayaran untuk belanjanya itu 300 bapak ngasihkan 2 SMS dari SMS dari sekomselnya nanti bapak akan menerima uang kembalian 400 ribu dari kancurnya dari mbak atau emasnya begitu nah kalau bapak ditukarkan dengan dibebarkan tagian beli 3 bulannya bapak gak perlu lagi membayar tagian 3 bulannya seandainya 320 poin bapak gak perlu lagi membayarnya ah bisa gak diganti aja hadiahnya mobil gitu lain pocar oh begitu bapak mau beli kesehatan dengan hadiahnya dengan kendaraan roda 4 bapak ya iya beli dong gak punya uang mati abouti aku mah